Guna mengoptimalkan SIMDA pendapatan online untuk E-Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tabaholong melaksanakan bimbingan teknis atau coaching klinik E-Retribusi Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Aula BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada 26-27 Oktober 2019. Para peserta yang hadir dalam coaching klinik ini ialah SKPD yang mengelola retribusi daerah Kabupaten Tabaholong. Ditemui di tempat terpisah, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Tabaholong, Suandi, mengatakan dalam coaching klinik ini, peserta diajarkan untuk penginputan menu data entry terdiri dari tata cara pendaftaran dan pendataan wajib retribusi, transaksi retribusi daerah dengan ketetapan atau non-ketetapan, dan lainnya. Kemarin dilakukan dengan pertama adalah setiap SKPD sudah memiliki yaitu aplikasi tentang simda pendapatan retribusi. Nah kemudian yang kedua di sana juga dilakukan yaitu tentang untuk memasukkan men-entry data di menu retribusi dan juga di sana bagaimana cara untuk melakukan SKRD-nya, STS-nya, dan juga untuk hal-hal yang teknis lainnya itu menyangkut masalah kesiapan dari masing-masing SKPD itu sendiri. Kepala BPPRD Tabaholong, Erwan Mardani, mengatakan pengelolaan retribusi daerah selama ini masih manual, sehingga realisasinya belum optimal. Untuk itu BPPRD Tabaholong membuat eretribusi sehingga retribusi dapat dilakukan secara online, tidak lagi secara offline atau manual. Di samping itu dengan adanya eretribusi, sejalan dengan Tabaholong Smart City. Eretribusi ini adalah bagian integral dari simda pendapatan online. Nah, jadi kalau retribusi selama ini masih offline ya, masih manual, nah ke depan, tentu sesuai dengan rekomendasi dari tim Kursumda KPK dan sejalan dengan Tabaholong ini sebagai Smart City, nah tentu ini sangat tepat. Kalau semua retribusi di Tabaholong ini nantinya dilakukan secara online. Erwan menambahkan BPPRD Tabaholong berencana meluncurkan eretribusi pada hari jadi Kabupaten Tabaholong Desember mendatang. Dan Kabupaten Tabaholong akan menjadi kabupaten pertama di Kalsel yang menerapkan eretribusi. Serlin Nova Arianti, TV Tabaholong melaporkan.